Bakti sosial yang dilakukan anak-anak NTT ini merupakan salah satu bentuk aksi sosial dan kepedulian antar sesama umat beragama. Aksi sosial yang dilakukan merupakan membersihkan tempat ibadah, baik mesjid dan gereja yang ada di kawasan Parak Karambia RT 04 RW 03 Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Bakti sosial ini merupakan salah satu kegiatan dan program anak-anak NTT yang tergabung dalam satu ikatan yakni Pelabamora. Dengan adanya bakti sosial dapat kedepannya untuk meningkatkan tali silaturahmi antar anak-anak NTT, juga masyarakat setempat yang khususnya warga Kota Padang, dengan menjalin rasa persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Hal ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat berguna, baik bagi anak-anak NTT dan warga kedepannya. Dan pemerintah Kota Padang pun sangat mendukung dengan adanya kegiatan tersebut yang penuh manfaat bagi kepentingan bersama. Harapan pemerintah kota antunya dengan adanya kegiatan Pelabamora ini artinya pemerintah kota memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pelabamora karena ambil bagian juga dalam pembangunan Kota Padang yang juga diisi oleh masyarakat yang berbagai etnis, adat, bodaya, dan agama dalam mewujudkan visi Kota Padang, di mana Kota Padang itu menunjukkan masyarakat yang madani, yang berbasis pendidikan perusahaan dan perdagangan yang unggul serta kompetitif. Artinya dengan berbagai kontribusi yang diberikan oleh masyarakat yang beragam tadi, termasuk Pelabamora tentunya, akan memberikan suatu percepatan pembangunan Kota Padang untuk mencapai visi Kota Padang itu sendiri. Dari kami, pemuda Pelabamora, berharap adanya kegiatan seperti ini, kami mengharapkan bahwa kami, pemuda dari Pelabamora, dari NTT, kami siap, kami mau, kami bisa untuk hidup berdampingan, karena kami pada dasarnya, kami lebih mengutamakan toleransi. Walaupun latar belakang kami berbeda, dari sana ada yang budaya yang beda, termasuk juga agamanya beda, Cuma kami memandang kami di sini kembali lagi, kami lebih mengutamakan toleransi, karena kami ingin menunjukkan bahwa kami bisa hidup berdampingan dengan siapa saja, dengan latar belakang apa saja, dengan budaya apa saja, termasuk dengan keyakinan apa saja. Dari Padang, Budi Chandra, Ainews melaporkan.